Selamat datang di channel Jejak Prasejarah, channel yang akan terus membahas berbagai kisah dan sejarah yang ada di Nusantara. Pada kali ini admin akan membahas sebuah kisah menarik di masa lampau, yaitu kisah pembantaian yang terjadi di Banuangi pada tahun 1998. Sebelum kita simak pembahasannya silahkan bantu tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan juga tombol loncengnya. Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dari pembahasan menarik lainnya dari channel Jejak Prasejarah. Mari simak pembahasannya sampai selesai supaya kalian bisa paham dengan kisah kejadian tersebut. Pembantaian Banuangi yang terjadi di tahun 1998 adalah peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang diduga melakukan praktek ilmu hitam, yaitu santet atau tenung, yang terjadi di Banuangi Jawa Timur. Kejadian ini terjadi pada kurun waktu Februari hingga September tahun 1998. Namun apakah motif dari kejadian itu sudah bisa terungkap, atau masih menjadi misteri? Pembunuhan pertama terjadi pada Februari tahun 1998, dan memuncak hingga Agustus dan September tahun 1998. Pada kejadian pertama di bulan Februari tersebut, banyak yang menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Dalam artian kejadian tersebut tidak akan menimbulkan sebuah peristiwa yang merentet panjang. Pembunuh dalam peristiwa ini adalah warga-warga sipil dan oknum asing yang disebut ninja. Dalam kejadian ini, setelah dilakukan pendataan korban, ternyata banyak di antara para korban bukan merupakan dukun santet. Di antara para korban terdapat guru mengaji, dukun suuk atau penyembuh, dan tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua RT atau RW. Sasarannya yaitu komunitas using dan komunitas santri. Dan ternyata yang menjadi korban dari pembantaian yaitu sebagian besar guru ngaji, orang tua yang tukang suuk, tokoh-tokoh lokal, dan sehingga konseptor dari pembantaian ini merasa gagal. Pada 6 Februari tahun 1998, Bupati Banyuwangi saat itu Kolonel Polisi Purnawirawan Haji Turiyono Purnomo Sidik, mengeluarkan radiogram yang ditujukan untuk seluruh jajaran aparat pemerintahan dari camat hingga kepala desa, untuk mendata orang-orang yang ditengarai memiliki ilmu supranatural. Dan untuk selanjutnya melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap orang-orang tersebut. Radiogram selanjutnya dikeluarkan pada bulan September yang berisi penegasan terhadap radiogram sebelumnya. Namun yang terjadi, setelah radiogram dikeluarkan dan dilakukan pendataan, pembantaian malah semakin meluas. Dalam sehari ada 2 hingga 9 orang yang terbunuh. Sehingga masyarakat berasumsi bahwa radiogram bupati tersebut adalah penyebab dari pembantaian, dan radiogram yang merisi perintah pengamanan tersebut adalah dalih pemerintah untuk membasmi tokoh-tokoh yang berlawanan ideologi dengan pemerintah. Selain itu muncul spekulasi bahwa pembantaian tersebut didalangi oleh Oknum Abri, tetapi hal itu tidak terbukti hingga saat ini. Kemudian terlepas dari spekulasi yang muncul akibat radiogram yang dikeluarkan bupati pada saat itu. Para ulama di Kabupaten Banyuwangi menganggap bahwa meskipun radiogram yang dikeluarkan dimaksudkan untuk maksud sebenarnya, yaitu benar-benar bertujuan untuk mengamankan orang-orang dengan ilmu supranatural. Namun di dalam penerapannya kurang tersembunyi. Sehingga informasi mengenai orang-orang tersebut bocor ke pihak masa pembantai, sehingga orang tadi kehilangan nyawanya sesaat setelah melapor ke aparat desa. Berdasarkan hal tersebut, para ulama tersebut menilai bahwa kepemimpinan Bupati Purnawirawan Haji Turiyono Purnomo Sidik gagal, dan membentuk gerakan 101 untuk menuntut Bupati Purnawirawan Haji Turiyono Purnomo Sidik mundur dari jabatannya. Pada masa pembantaian saat itu muncul sosok yang disebut ninja. Ninja tersebut memakai pakaian serba hitam dan kedapatan memakai handi talkie dalam beroperasi. Ada dua versi mengenai ninja ini. Ada yang menyebutkan bahwa ninja tersebut adalah orang yang hanya berkostum hitam dan membawa senjata. Sedangkan yang lain menceritakan bahwa sosok ninja yang mereka lihat adalah seperti ninja di Jepang, dan mampu bergerak ringan melompat dari sisi ke sisi yang tidak akan bisa dilakukan oleh manusia biasa. Saat kejadian pembantaian waktu itu yang terjadi adalah listrik tiba-tiba selalu mati, dan sesaat kemudian terdapat seseorang yang sudah meninggal karena dibunuh. Keadaan mayat pada saat itu ada yang sudah terpotong-potong, patah tulang ataupun kepala yang pecah. Pada masa pembantaian ini anehnya kemudian muncul sekelompok gelandangan dan orang gila di penjuru kabupaten, baik di desa maupun di kota. Para orang gila ini menunjukkan hal yang janggal seperti mampu menjawab dengan baik pertanyaan setiap orang yang bertanya. Tetapi ketika ditanya mengenai asal-usulnya, mereka akan bertingkah seperti orang gila. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa orang-orang gila ini terlibat dalam peristiwa pembantaian tersebut. Dugaan tersebut semakin diperkuat dengan menghilangnya orang-orang gila tersebut tanpa upaya apapun, dari pihak berwenang saat pembantaian mulai meredah. Beberapa penyelidikan pernah dilakukan untuk mengungkap kronologi, dalang, dan motif dibalik peristiwa ini. Seperti beberapa mahasiswa datang untuk melakukan penelitian dan Menteri Pertahanan, dan Panglima Angkatan Bersenjata saat itu, Jenderal Wiranto datang ke Banyuangi untuk memantau penyelidikan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, waktu itu juga telah membentuk tim untuk menyelidiki dan telah mengumumkan pernyataan, bahwa terdapat indikasi pelanggaran HAM berat pada kasus ini. Namun karena kurangnya keseriusan, akhirnya penyelidikan dihentikan. Selain itu, dalam kasus ini telah ditangkap puluhan orang dan ditetapkan sebagai tersangka dan menerima sansi kurungan dengan kurun waktu yang bervariasi. Meskipun begitu, dalang utama atau orang yang mencetuskan dalam kejadian pembantaian tersebut tidak pernah tertangkap ataupun terungkap. Pada Desember 2007, tim dari Nahdlatul Ulama membuka kembali investigasi kasus ini dengan memberikan pengaduan kepada Komnas HAM dengan maksud agar peristiwa tersebut bisa diurai. Tujuan dari investigasi dari pihak Nahdlatul Ulama ini supaya dalang-dalangnya bisa diserat ke pengadilan dan keluarga korban yang tertuduh sebagai dukun santet bisa dibersihkan nama baiknya. Namun, hal ini terkendala dari keluarga korban yang sudah tidak ingin jika kasus ini dibuka lagi. Keluarga korban hanya meminta rehabilitasi atas kejadian tersebut dan tidak menginginkan aktor-aktor dari peristiwa ini diadili. Sehingga dalang dari semua kasus dalam kejadian itu hingga kini belum bisa terpecahkan. Begitulah kisah tersebut yang dapat admin bahas kali ini dan apa pendapat kalian tentang kejadian tersebut. Terima kasih telah menonton!